Diduga alami korsleting sebuah sepeda motor terbakar usai mengisi BBM di sebuah SPBU di Situbondo, Jawa Timur. Akibat insiden ini, dua sepeda motor hangus dan pemilik kendaraan mengalami luka bakar. Kepanikan sempat terjadi ketika sebuah sepeda motor terbakar saat sedang mengisi bahan bakar. SPBU waktu runggu di Desa Kotakan, Kejamatan Situbondo, Senin Siang. Api pun langsung menyambar dua sepeda motor lainnya. Api kemudian bisa dipadapkan petugas SPBU. Akibat insiden ini, seorang pemilik sepeda motor mengalami luka bakar ringan di kedua tangannya. Korban mengaku sudah mematikan mesin kendaraan ketika mengisi BBM. Sementara pengelola SPBU menduga, api dipicu korsleting pada sepeda motor korban. Jadi kejadian ini beberapa detik saja sudah teratasi. Sudah teratasi langsung padam gitu. Karena adanya apar itu, itu apar. Berarti dia sudah selesai ngisi ya? Sudah selesai ngisi terbakar. Mau dihidupkan? Mau dihidupkan terbakar. Penyebabnya apa Pak Meneng? Ya, saya nggak tahu. Mungkin kadang busi kalau sepeda lama ya, busi kadang nggak ada penutupnya. Penutup businya kadang nggak ada. Ada yang luka petugas? Sementara nggak ada korban. Tidak ada. Insiden serupa juga terekam kamera pengawas di SPBU Desa Teluk Kicing 3, Kecematan Lais Musi, Panyuasin, Sumatera Selatan, Selasa Malam, 9 Februari lalu. Api menyambar dari kabin belakang sebuah minibus yang sedang mengisi bahan bakar dan menimbulkan ledakan. Seorang petugas SPBU dan dua penumpang mobil mengalami luka bakar dalam kejadian ini. Sementara api berhasil dipadamkan petugas SPBU. Tugaan sementara, api timbul akibat radiasi dari telpon genggam yang sedang digunakan pengemudi mobil saat mengisi bahan bakar. Kini Butan, CNN Indonesia